Terima kasih telah menonton 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 sumpah apalagi bentuk bodinya ngebuka gitu keren banget dan ini udah USD alias upside down depannya ini keren banget ini kayaknya ini syok depannya si upside down nya Showa ya kalau dia sepintas udah mirip banget Ohlins gitu kalau iseng-iseng tempat Ohlins ini udah kayak lu pakai shock Ohlins ini gua sumpah gua suka banget sih sama ini motor gua suka banget dan ini ada contohnya nih ya ini kita lagi bikin sesuatu buat Supermoto tuh apa nah ini bijem 2 menit oke gua bijem nah ini yang kita lagi develop nanti kalian bisa order juga jadi ini tameng buta gitu cuman karena buta itu kan nggak ada lampu jadi kita lagi bikinin lampu nih nanti pokoknya bentuk jadinya gimana sih kalian update aja tunggu update kita ini nanti buta gitu pokoknya tapi ada lampu jadi malem-malem kalian masih bisa pakai pacaran gitu oke gua balikin dulu cuma makasih ya Pak ya jadi jalan oke jadi itu terus kita kemarin udah cetak-cetak bagian ini juga terus pelindung shock jadi kalian pokoknya nanti mau order-order barang-barang CRF langsung komen aja di bawah dan mungkin selagi ada CRF kalian komen juga aja request apa nih buat CRF misalnya kita cobain track atau gimana atau kalian ada bang gue cetakin dong gue pengen bikin pelindung shock carbon atau gimana kalian komen aja di bawah itu bisa banget karena ini CRF masih di sini juga sebelum kelamaan udah beres nanti ga ada motor kita ga bisa cetak lagi jadi kalian langsung aja karena kita lagi develop buat CRF juga gitu dan kalau menurut gua sih ini motor enak banget jadi mungkin doain aja kalau gua ada rezeki gua beli sih harus punya ya Supermoto mungkin kalau emang nah komen juga di bawah deh ini CRF kan kepala 3 kepala 2 gede gitu ya menurut kalian sebenernya Supermoto yang enak low budget lagi gua pengen bikin low budget build Supermoto lagi yang customnya ga terlalu banyak menurut kalian apa komennya di bawah dan kalau gua sih pengen 4 tak karena kalau 2 tak gua udah ada juga gitu jadi gua pengen punya motor 4 tak karena gua ga punya motor 4 tak gitu sombong amat ya mungkin satu persatu lah entah misalnya WR atau KLX atau apa kalian komen aja bantuin gua ini kan CRF udah ada nih mungkin KLX kali ya cuman ya komen-komen aja karena jujur pas bawa pas naik pas nyetirnya terus pas lagi kena-kena jalan jeleknya pas udah pakai ban Supermoto nya itu kayak di badan gua pas banget jadi gua selama ini kan kesusahan cari motor kalau mau G gua ga mampu kayaknya di Supermoto nih paling cocok nih jadi komen deh guys kira-kira menurut kalian kalau Supermoto kita mau bikin low budget itu gimana nanti yang kalian komen itu kita ulas dan kalau emang gua ada rezekinya dari komen itu nanti gua sikat motornya karena nih gila gua tuh dari kemarin emang bisa dibilang masih labil banget ya ke motor liat ini mau liat ini mau cuman ya pentok sama budget jadi mungkin gua nextnya ke Supermoto sama atau ke Vespa Matic jadi bantuin gua deh kalau dua tak kayaknya udah itu dulu gua mau yang lain dulu gitu biar ya bisa main bareng bang mainan Vespa Matic yuk gua punya gitu misalnya gitu ya tapi ya doain aja ada rezeki oke jadi subscribe aja jadi gua bisa beli motor hahaha oke jadi mungkin today topic ya begini dulu sorry lari lagi dulu ini gua sebenernya sih pengenalan project aja dan pemberitahuan kalau gua suka banget Supermoto jadi kita bisa main-main bareng komen-komen aja guys Supermoto gimana menurut kalian atau motor cross lah ya yang pasti kalau trabas gua belum berani jadi mungkin kalau punya motor trail ya gua pengen aja Supermoto gitu kayak begini deh oke jadi thank you for watching and we the best on earth see you guys supermoto gimana ya so so okay Terima kasih telah menonton!